Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Ya Allah! Masa mas, mas. Ini tas koper berarti na ujubile nut. Ini jangan-jangan pakaian sama priasan masnya nyonya di bawah semuanya nut. Lagian siapa yang mau dipamerin disana Kul? Ada juga orang kampung. Emangnya tua nama nyonya tuh berapa hari sih pergi disana? Au, setahun kali. Ngeliat aja bawaannya dibawa semuanya kayak orang mau pindah. Terus kita gak gajian dong Kul? Au, dirapel kali. Eh, Koko, Pak Nut! Ambilin semua tuh koper-koper saya di kamar. Bareng-barengnya sudah saya masukin semua. Cepetan ya! Waduh, model-modelnya sih kerja kertas lagi nih Kul. Soalnya, barangnya lebih berat dari ini. Ngaser emak meng-anak sama yang aja. Lagian emang nasib orang kecil begini kali ya. Dapat kerjaan yang susah-susah mulu. Aduh! Nyo, kita kerjaan yuk. Yaudah ya. Hija! 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 Nah, gak bener kalo dipanggil. Eh, baju senam-senam saya warna merah, yang ungu, yang pink. Udah dimasukin belum? Belumnya. Emangnya nyonya mau senam disana? Ya, iya dong. Saya kan harus tetep olahraga, biar tetep langsing. Cepet masukin ke mobil. Tapi nyah, baju senam nyonya kan belum dicuci. Masih bau keringetnya. Gimana sih kamu, goblok bener. Udah tau saya kan hari ini mau ke puncak. Udah cepet sana masukin ke laundry. Aduh nyah, pagi-pagi gini laundry kan belum bukanya. Hah, mangkanya jadi orang jangan suka lupa. Panut, panut. Nih koper, beratnya minta ampun ya. Koper nyariin bom-bom, beratnya sama orangnya. Lagian, mau liburan aja segala mainan semuanya dibawa. Kul, kalo mau angkat, angkat aja. Gak usah banyak ngomong. Nanti kalo kengeran nyonya Rika, bubar semuanya. Engga nut, gue ngebayangin kalo gue ketibaan di koper, bisa-bisa gue gepeng kali ini ke perkedel. Yaudah, angkat, angkat, angkat. Iya, iya, bantuin dong. Yuk, bantuin. Bantuin. Udah, udah dong? Udah. Udah kan? Udah kan? Udah juga. Hati-hati, Kul. Iya, Pak. Yaudah deh, Sandra ada dulu ya. Kayaknya aku udah mau berangkat nih. Yaudah dah. Sayang. Iya, Pak. Kok kamu udah siap? Bawa turunnya barang-barangnya ya. Udah, Pak. Lala bawa barang secukupnya aja kok. Lala bisa bawa sendiri. Yaudah. Papa tunggu di bawah ya. Kita segera berangkat ntar lagi. Iya, Pak. Lala. Halo, Ibu Peri. Liburan ini pasti akan menyenangkan kamu. Iya. Mudah-mudahan sih gitu, Ibu Peri. Lala bisa senang kayak temen-temen Lala yang liburannya gak jauh dari Jakarta. Di sana kamu pasti akan menemukan pengalaman yang mengasyikan. Iya, Ibu Peri. Iya. Untuk beberapa waktu kita gak usah ketemu dulu ya. Loh, emang Ibu Peri gak ikut? Karena Ibu Peri tidak mau mengganggu acara keluarga kamu. Loh, Lala kok jadi murung begitu? Habisnya Ibu Peri gak mau ikut sih. Lala kan sama aja sendirian Ibu Peri. Bawah bisa gangguin Lala. Kamu gak usah khawatir. Karena Ibu Peri akan selalu mengawasi kamu. Dan kalau ada apa-apa, Ibu Peri akan datang. Bener Ibu Peri? Makasih Ibu Peri. Oke. Lala! Lala! Iya, Bom. Aku udah mau turun kok. Yaudah, gak pergi dulu ya Ibu Peri. Dadah, Ibu Peri. Dadah. Gak apain aja sih? Dicariin papa tuh. Aku kan masukin baju, Bom. Masukin baju apa dandang? Dasar kegancen lah. Aduh! Umur sakit tau! Ma? Hmm? Anak-anak mana sih? Bentar lagi nyusul, Pa. Terus, Ma. Kita ini liburan kayak mau mudik lebaran. Kita kan di villa cuma dua hari, Ma. Aduh, Papa. Kopernya kan cuma satu. Iya, kompor mama tuh cuma satu. Tapi bawaannya bom-bom tuh mah banyak banget. Lihat tuh bagasi mobil papa tuh udah kayak truk mau pindahan. Udahlah, Papa. Papa gak usah cerewet. Itu isinya kan juga kebutuhan papa. Bum-bom, aduh jangan usil dong. Tuh kan mau tidur. Apa yang usil? Ya kamu gangguin aku. Bum-bom, Lala kalian berdua tuh gak pernah akur ya. Gomongin jangan bercanda, Pa. Lagiin juga Lala sih tidur melulu ngorok lagi. Aduh bongong udah dong. Kok mau jebelin banget sih? Sorry ya semua. Hati-hati dong, Pa. Maaf ya bom, habis mobil depan berhenti mendadak sih. Iya sayang. Papa gak sengaja kok. Kurin, makanya jadaran jangan usil. Kurin. 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 ini vilanya ma gimana tasa-rasanya mama betah ya sayang ya pasti mau betah di sini soalnya di sini udaranya segar mah nggak hingar-bingar kayak di Jakarta dan disini penduduknya ramah-ramah lagi Papa kita kesini kan mau enjoy bukan mau bergaul sama orang-orang kampung sekali-sekali kan nggak apa-apa mau bersosialisasi sama penduduk di sini ya kan gimana sayang oke enggak oke banget tanpa sesuai dengan selera Lala Juragan selamat datang Juragan bagus Halo Pak Dadang gimana kabarnya baik ini istri saya dan anak saya Lala dan bombom ini siapa Pak ini anak-anak saya Juragan Oh Asep Asep iya Juragan kamar-kamar saya sudah sediakan sudah kemarin Juragan Makasih Pak silahkan masuk Asep Makasih Iyo Mak dan bombom nenglala kamarnya juga kami sudah sediakan ya Makasih ya Hai Asep tolong diantar ke kamar nenglala dan Den Bombom ya silahkan masuk silahkan pak dengum Bagaimana, Ma? Papa bisa aja mencari villa yang sesuai dengan selera Mama. Ya, tentu dong, Ma. Papa kan tahu selera Mama seperti apa. Makanya Papa ajak ke tempat ini. Oke, yang penting sekarang kita enjoy. Makasih ya, Pa. Iya, Ma. Sama sore, Pak Dedang. Oh, sore, Neng, sore. Eh, gini, Lala mau ke kampung. Boleh nggak ditemenin sama aset? Aduh, punten, Neng. Apa tidak dimarahin sama juragan? Nggak apa-apa kok. Tadi Lala udah bilang sama Papa. Lihat deh, Ma. Lala baru nyampe udah bergaul sama anak itu. Sayang, itu contoh yang tidak bagus kalau langsung datang bergaul sama anak tukang kebun. Kamu nyari temannya sama anak-anak di sebelah villa aja ya. Yang bersih. Pasti, Ma. Bo-bo-bo nggak mau bergaul sama anak gembel. Itu anak Mama. Ya, sayang, yuk. Wah, bagus banget. Iya. Aku polo kamu ya. Boleh. Di sini dingin juga ya. Ya, namun juga desa. Maset, kamu di villa kerjanya ngurus kebon ya? Iya. Iya, Non. Kerjanya bantu-bantu bapak. Kamu nggak usah panggil aku, Non. Panggil Lala aja. Kamu sekarang kelas berapa? Kok diem? Tadinya sih kelas lima, lah. Tapi udah setahun ini tidak ke sekolah lagi. Sama seperti anak-anak di desa. Di sini juga banyak yang berhenti sekolah. Loh, kok berhenti sekolah? Kan sayang, pendidikan itu kan penting. Kuluhur saya juga bilang gitu, lah. Pendidikan itu penting untuk masa depan. Tapi gimana ya? Kami tidak bisa belajar tenang. Teman-teman juga males belajar. Malahan mereka lebih suka menjadi pedagang asongan. Terus guru-gurunya nggak ada yang berusaha untuk mencegah? Guru-guru tidak mampu beruat apa-apa. Sebab gedung sekolah tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Bangunannya sudah rusak berat. Sudah tidak memendahi digunakan untuk sekolahan. Aku rela, walau hidup susah. Kul, ada kerjaan, Kul. Kita kerjaan-kerjaan. Bagus, eh. Ijah, Ijah, Ijah. Apaan, Kul? Manggil-manggil gue. Eh, Jah. Nyonya Meden Bom-Bom lagi nggak ada di rumah. Berarti, lu nggak boleh macem-macem sama gue. Kalau lu macem-macem, gue masukin kulkas lu. Ya, Nganut? Ingat, Jah. Daging impor aja. Begitu masuk kulkas, langsung beku. Apalagi kamu yang kayak gajah bengkak ini. Aduh, jangan dong. Kita kan sama-sama orang gajian. Kan nggak perlu ribut-ribut. Kita damai aja ya, Shay. Apa? Damai? Lu kira lu kena tilang. Kalau lu mau damai, Nong, sana di pojok. Iya, Nganut? Abis gimana dong? Ijah-janji deh, nggak macem-macem. Nah, selama nyonya nggak ada di rumah, berarti lu kudu masak dan nyediain masakan yang enak-enak buat gue mepanut. Iya, Deku. Ingat, hanterin kopi sama pisang goreng ke kantorku. POS. Iya, Deku. Sebentar ya, diambilin dulu. Iya, iya. Nah, ini ayam untuk si Tukor. Mereka emang kurang ajar. Mentang-mentang gue lagi sendirian, kerjain. Awas, nanti kalau nyonya sama Den Bom-Bom pulang, waduh ini mereka biar mampus. Wah, nih makanannya. Begitu dong, itu namanya Ijah. Makasih, Ijah. enak, enak. Wah, Nud, ini pisangnya. Wah, ini baru kerjasama yang baik. Bisi ya, Nud. Oke. Panas banget, sih. Waduh ini. Terima kasih. Terima kasih. Tidak punya temen. Ada apa sih, Bom? Kamu mustinya mencontohi Lala tuh. Dari pagi-pagi sudah keluar sama Asep. Kamu bergaul dong sama Asep? Bom kan tidak sudi, Pak. Main sama anak kampung. Memangnya ada apa dengan anak kampung? Mereka jujur-jujur kok. Bom, makanannya belum dihabisin, sayang. Makan, Pak. Enak ngasih gorengnya. Iya, Pak. Lah, di Jakarta ngapain aja, lah. Ya, pengen sekolah. Ya kayak gitu-gitu aja. Kalau kamu di Indonesia ngapain aja? Saya semua ngurus sawah. Terus kalau ngurus sawah itu dari siang sampai... Dari pagi sampai malam? Ya, tergantung. Gitu. Nah, kita sudah sampai. Itu sekolah saya. Ustaz, jadi ini bangunan yang kamu bilang? Iya. Sudah enam bulan ini tidak digunakan lagi... ...karena khawatir bangunannya ambrol. Kami, murid-murid, terpaksa diistirahatkan. Emangnya pihak orang tua murid atau guru... ...gak ada yang berusaha untuk ngadain perbaikan? Kami tak punya uang lagi, lah. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Apalagi sekarang jamannya Krismon, kan? Terima kasih. Lala. Aduh, Ibu Peri akhirnya datang juga. Ibu Peri selalu menepati janji. Bagaimana? Hati kamu tersentuh melihat keadaan ini? Iya, Ibu Peri. Lala sedih banget. Lala gak nyangka. Ternyata di desa yang letaknya gak jauh dari Jakarta... ...masih punya sekolahnya yang rusak berat. ...dan yang menjadi korban anak-anak di sekitar sini. Seharusnya akan mereka mendapat pendidikan yang baik. Iya kan? Ibu Peri senorong, Ibu Peri. Ibu Peri rasa... Kamu yang harus mengupayakan kembali supaya sekolah ini berfungsi lagi. Kok Lala? Lala kan gak ada uang untuk membangun gedung sekolah. Tapi kamu anak yang cerdas dan berani. Ibu Peri yakin... ...sebentar lagi kamu mendapatkan ide yang bagus... ...untuk mengupayakan semua ini. Ibu Peri Tuhan pulang yuk. Nanti kamu udah cari papa kamu dan ibu kamu. Enggak, gak apa-apa. Mereka gak bakal nyariin kok. Aku anda izin tadi. Guru kamu tinggalnya di desa sini juga? Iya, rumahnya gak jauh dari sini. Pak Amin dan Ibu Asi pengelola sekolahan ini. Pak Amin itu suami ibu guru Asi kepala sekolahnya. Kamu mau kenal guru saya gak, Lak? Orangnya baik, lho. Boleh? Iya. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.